Namun siapa sangka balasan itu adalah seperti rayuan Sudah dek, tapi masih ada satu yang belum kakak buka Dengan polosnya aku menjawab sendiri Loh, kakak buka sendiri? Emang kenapa kak? Susah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku main channel Gimana kabarnya sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu sama Allah Dan dilancarkan rezekinya Nah, di video kali ini aku akan menceritakan cerpen romantis Karangan dari Siti Kodriah Yang berjudul Sepotong Kenangan di Waktu Hujan Sebelum aku memulai cerita, langkah baiknya disubrek-subrek ya Dan tonton sampai habis Oke guys, gak usah berlama-lama lagi Langsung aja kita menuju cerita Malam sudah larut Suara gemur hujan samar-samar terdengar dari arah selatan Langit di luar sana mungkin sudah gelap dan mengerikan Dengan hati yang bergetar, aku bersembunyi di bawah tebalnya selimut Berdoa memohon agar hujan itu tidak turun Namun tidak perlu dengan menunggu lama Butiran-butiran langit itu turun dengan sangat amarah Tidak ada kelembutan yang terdengar Keringat dingin sudah bercucuran Aku ingin sekali menghilang dan tidak perlu mendengarkan kemarahannya Sayang, kenyataannya aku masih aja terdiam di bawah baliknya selimut tebal Semakin larut, hujan itu semakin deras Bagaimana denganku yang fobia hujan? Dapat dipastikan saat itu aku sudah menangis Hingga bunyi dering ponsel yang ku pegang sedikit membuatku berharap Seseorang di sana bisa membawaku dalam kondisi yang tenang Hanya sebuah pesan singkat dari seseorang yang aku kirimkan kepadanya Enggak lah kan ada-ada yang nemenin Bacaku pada pesan itu Ada sedikit rasa senang Hingga akhirnya aku tak sadar kalau aku tersenyum Dan aku mengetik pesan untuknya Ada siapa? Jawabku untuk memastikan Tidak perlu menunggu lama pesan itu pun sudah terbalas Ya kamu adek Lagi-lagi senyum itu mengembang Di tengah rasa takut yang belum tentu menghilang Dengan rasa bimbang aku mulai memberitahukan kondisiku yang sekarang di sini Kepada seseorang di sana Kak, hujannya sampai sini Aku takut Aku harap kakak tidak tidur duluan Begitulah pintaku terlalu jujur kepadanya Aku pun masih menangis Berharap dia bisa menenangkanku Meskipun lewat balasan pesan Ada yang tenang ya di sana Kakak pasti temenin dari sini Begitulah balasan dari seorang pria tersebut Tetap saja aku masih takut Hingga pesan terakhirku tidak dibalas Mungkin dia sudah tertidur pikirku Lagipula dia sedang terbaring sakit di sana Memang sudah seharusnya dia tidak tidur larut malam seperti ini Hujan masih saja belum berhenti Rintiknya pun masih ku dengar Meskipun tidak semenakutkan seperti pertama tadi Aku sudah lelah menangis Tak lama kemudian aku pun tertidur Pagi buta sudah kupaksa untuk membuka mata Ingatan tadi malam masih begitu kental di pikiran Beranjak dari tempat tidur mungkin lebih baik Cakra wala begitu megah di ujung timur sana Bunga-bunga mulai bermekar dengan baunya yang khas Aku suka udara pagi ini yang begitu cerah Jika orang-orang lebih banyak menyukai hujan Dan hujan itu bagaikan kenangan Aku tidak akan menolak Dan memang hujan itu adalah kenangan yang baik Meskipun setiap dia marah Aku pun selalu disiksa Tak lama kemudian aku pun kembali ke dalam rumah Untuk mengambil ponsel yang masih tergeletak di kasur Kulihat ada satu pesan yang belum aku baca Ternyata itu adalah balasan pesanku yang semalam Aku rasa dia masih dalam perawatan di rumah sakit Jika aku bisa aku ingin sekali mengajaknya jalan-jalan pagi Yang seperti yang aku lihat di TV Namun sayang jarak itu selalu ada untuk pembatas di antara kita Kak coba udaranya dibuka biar kakak bisa menghirup udara segar Dan melihat pemandangan di sana Lewat pesan ponsel itulah ku ketikan untuknya Dan dia pun membalas Namun siapa sangka balasan itu adalah seperti rayuan Sudah deh tapi masih ada satu yang belum kakak buka Dengan polosnya aku menjawab sendiri Loh kakak buka sendiri? Kirain suster yang bukain kak Emang kenapa kak susah ya? Bukan jawaban yang dibalaskan Malah pertanyaan yang memang tidak tahu aku jawabannya Adek tahu gak apa yang susah dibuka? Aku segera membalas pesan itu Tidak kak emang apa? Gembok Tidak perlu menunggu Pesan itu pun terbalaskan Bukan deh Yang susah dibuka itu adalah hati kamu deh Ingin sekali aku tertawa Kok bisa-bisanya aku gak tahu kalau dia sedang mengerjaiku Emang dasar ya? Dia suka ngada-ngada batinku Kakak belajar dari mana tuh bisa begitu? Tanya aku membalas pesan yang seperti ditiup-tiup oleh angin Tapi aku tidak menolak untuk tersipu Aku ingin sekali terbang dan menemani dia di sana Mencita kepalanya dan memberikan tawa Agar dia segera pulang dan pulih Biarpun ini bukan kenangan yang baik menurut mereka Namun aku lebih tahu mana yang bisa aku jadikan untuk kenangan Untuk terus diingat hingga nanti kita waktunya bertemu Untuk mengikis sebuah jarak yang terlalu lama terbentang Mungkin orang lain tidak tahu Bahkan dia sendiri Jika malam itu dia tidak datang lewat pesan Apa jadinya aku yang sangat ketakutan? Terkadang sebuah kenangan itu yang simpel Cukup kenyamanan dan senyuman yang terukir Aku memang tidak terlalu menyukai hujan Namun kenangan itu datang setiap kali turun hujan Aku berharap hujan akan menjadi temanku suatu saat nanti Halo guys, gimana ceritanya? Romantis gak? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like ya Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Aku rasa dia masih dalam perawat Bener kan hujan? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!